Halo, selamat datang kembali ke podcast kami. Di sini saya kedatangan kamu yang bernama Muhammad Ferdi. Apa kabar Muhammad Ferdi? Baik-baik saja, selamat siang. Jadi, Muhammad Ferdi ini adalah seorang pelajar yang ingin menjadi seorang musisi ya? Bisa dibilang begitu. Jadi, apa nih alasan Anda ingin menjadi seorang musisi? Sebenarnya sih, awalnya saya cuma coba-coba dulu. Coba-coba dulu ya? Coba-coba dulu. Terus akhirnya ketemu nih sama sebuah genre yang saya sukai. Setelah itu, saya mencoba membuat sebuah lagu dalam genre tersebut. Apa bahan santai saja bawahnya? Santai-santai. Di situlah saya ingin menetapkan sebuah cita-cita. Sebuah dorongan bagi mental ini. Jadi, genre yang Anda suka ini apa emangnya? Nah, sebenarnya sih saya suka hip-hop yang lebih ke arah-arah boombag seperti itu. Wah, lebih suka ke hip-hop. Iya. Kenapa-kenapa hip-hop? Kenapa enggak bro? Kenapa enggak EDM gitu? Karena saya suka itu. Selera-selera. Lebih enak ya, selera masing-masing ya? Jadi, Anda ini lebih ingin sebagai orang musisi ini? Kan musisi itu banyak sebagai gitaris, drummer, penyanyi. Kalau Anda ini lebih ingin kemananya? Saya sih, saat ini bisa produksi musik, bisa dibilang produser, dan ingin menjadi seorang rapper. Badi, menjadi seorang rapper. Jadi, si Mohd Cerdi ini ingin menjadi seorang rapper. Yang sebagai bibit-bibit bangsa yang mungkin nanti pada 5 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, akan menjadi seorang rapper terkenal. Biar saja di video pertama kami, podcast bersama seorang rapper. Amin. Amin. Jadi, Cerdi, apa tujuan berikut Anda? Goals yang paling pertama yang Anda ingin capai dulu apa itu? Saat ini sih, saya inginnya merilis sebuah musik, sebuah single, atau album, terserah nanti. Biar yang di atas yang menentukan. Udah ada lagunya. Konsepnya sudah ada. Beatnya sudah jadi. Tinggal di rate-kan saja. Oh, kapan itu mau di rate-kan? Rencananya kapan itu? Belum tahu sih. Tapi ada rencana belum untuk merilisnya? Kapan itu? Tahun ini atau mungkin tahun depan? Mungkin tahun ini sih. Tahun ini ya? Akhir tahun ya? Saya tetapkan tahun ini. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi bulan ini. Oke. Bisa jadi bulan depannya lagi. Baiklah. Apa harapan Anda bagi seorang yang bidit-bibit bangsa ini? Yang mereka kan siapa tahu di luar sana mau jadi seorang musisi. Apa harapan Anda? Kayak memberi motivasi Anda meskipun Anda bukan musisi yang sudah profesional, tapi Anda sudah kayak berniat untuk menjadi seorang musisi itu sudah sangat besar. Jadi, mungkin ada motivasi untuk anak-anak yang ingin jadi seorang musisi. Silahkan. Terus mencoba saja. Terus mencoba saja ya. Baiklah. Sepertinya kita sudah sampai di 4 menit kita. Sampai jumpa dan terima kasih kepada Mamat Ferdie Destama. Yuk dan dadah.